Halo semuanya Hari ini ada Yori di tengah kita dan ada Ari Giting Rating Giting? Udah engga Udah engga Kok udah engga sih? Ada Ari Giting disini Udah lama kita ga ketemu ya? Lama Eh kapan nih terakhir ya? Terakhir itu Suca kan kita ketemu Kayaknya suca-sucaan itu deh Sejak Covid sampai sekarang kita baru ketemu sekarang Sama sekali ga ketemu? Sama sekali kita Online pun juga ga kita ya? Tidak sama sekali Saya ketemu Kakak Radit sudah terlalu lama tidak ketemu Kita juga udah lama ga ketemu Kak Sama siapa Yor? Sama siapa? Sama saya Kamu udah lama ga ketemu Ari? Sekitar 17 tahun ya? Iya betul Umurnya dia dong Umurnya dia kan 17 Mohon dimaklumi ya Ari Karena Yori disini itu sebenernya Awalnya kita collab doang Tapi lama-lama Yori bilang Bang mau dong belajar komedi Dia mau belajar stand up Stand up? Mau belajar stand up komedi kan? Atau komedi secara keseluruhan? Komedi sih lebih ke komedi Tapi pengen stand up kan? Dia kemarin sempet Nanya gitu Kalo misalnya maju-maju gitu Main maju aja ya Atau nyiapin materi Berarti dia udah pengen nih Stand up komedi Lebih kepenasaran sih sebenernya Iya kan? Maju-maju aja kalo sarannya saya sih Kalo mau malu 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 Kalo ada persiapan Nah makanya hari ini Pas Yori lagi main kesini ya Sebelum dia ngechat kan Ini baju buat chat kan? Hehehehe Iya nih Waduh Tengke bawa-bawa nih Nah Karena dia pengen belajar komedi nih Ri Makanya Aku panggilin Ari Kriting kesini Karena pas banget Ari Kriting ini lagi mau bikin special show Wih Ya judulnya Ilmu Hitam Tanggal berapa ya? Ilmu Hitam Saya bikin stand up show spesial Ilmu Hitam Tanggal 16 September 2023 16 September 2023 Tiketnya udah bisa dibeli? Sudah bisa dibeli di LotKate.com Di LotKate.com Nanti tinggal search aja Ilmu Hitam disitu Nah ini pas banget nih Ari Kriting lagi mau bikin special show Oke Special show itu Tau ga special show apa? Show yang special Waw 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 betapa logisnya ya Iya Definisi yang tidak terbantahkan Iya Makasih yang tidak terbantahkan Guru-guru filsafat ga nyampe Ga nyampe Ga nyampe Ari Kriting ini buat yang lagi nonton juga nih Special show itu apa? Kalau special show itu sebenarnya Boil dikata menjadi titik pencapaian lah Untuk seorang stand up comedian Biasanya Mereka Mengumpulkan materi Komedi mungkin selama beberapa saat Kemudian disatukan dalam satu medium pertunjukan Durasinya mungkin biasanya Lebih panjang daripada pertunjukan kita pada umumnya Oh Jadi kalau kayak di musik itu mungkin seperti konser tunggal sebenarnya Ah Rata-rata sejam lah ya Rata-rata minimal sejam Sejam Ada yang dua jam Ada yang tiga jam Pak Anji tuh pernah Tiga jam Tiga jam Yang seingatku yang paling panjang itu Panji sama Kang Soleh itu tiga jam setengahan Tiga setengah jam Tiga setengah jam Kelemahan Udah mau tutup Udah mau tutup Udah mau tutup Tapi lu nanti bakal berapa lama? Kalau saya sih sebenarnya tidak mau terlalu selama Yang kayak dua jam Tiga jam gitu Paling mungkin mentok-mentok sejam setengah saya Satu jam setengah ya? Satu jam setengah mungkin Yori kepikiran gak Stand up satu setengah jam Kayak gimana coba rasanya Itu aku mikir kayak tadi Tiga jam aja materinya apaan Gitu kan ya Tiga jam aja materinya apaan Tiga jam kan udah yang panjang Panjang Kalau mau kayak lima menit aja materinya apaan Komparasinya itu bukan yang ke atas Harusnya yang ke bawah Kamu mau nanya apa Soal komedi ke Ari Keriting Soal komedi Ya soal stand up gitu Oh Ini yang paling aku penasaran Kan kalau semua stand up komedian kan Ya aku menyiapkan materi Blablabla Gitu kan biasanya gitu Nah itu yang disiapin tuh apanya gitu Materinya Ya maksudnya kayak bahannya itu loh Kayak bahannya apa gitu Tepung Terigu Gitu ya Telur Nyiapin materi tuh Wujudnya bagaimana Wujudnya apa Wujudnya bagaimana Maksudnya kan kalau misal Aku mau ujian Matematika Materinya tuh udah Jelas tuh harus ini 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 Contekan gitu ya Nah ya kalau stand up kan Materinya kan bisa Spekturnya luas banget tuh Oke Nah itu kayak Apa sih Apa itu materi Ya apa itu materi Ya materi Untuk stand up komedian sendiri Dan bentuknya apa Ya Oke Ari apa Ini buat Sean lo nih Lo nyiapinnya gimana Kalau saya sih terbiasa memang Orang menulis materi tuh Ada beberapa kategori Ada yang menulisnya itu Memang kata per kata Oke Jadi setiap kalimat Yang akan dia tulis Yang dia akan sampaikan Dipanggung nanti Ditulis scriptnya Iya ditulis scriptnya gitu Pertama dia akan ngomong Apa sampai kemana Panclinnya apa itu Ditulis kata per kata Oke Ada juga yang sistem menulisnya itu Tematik Garis besarnya lah Dia sudah tahu kira-kira Apa yang dia mau sampaikan Poin-poinnya Poin-poinnya Kemudian punchline-nya seperti apa Nah Saya tuh sebenarnya tipikal yang kedua Oke Jadi nggak rapi ya Nggak Yang nulis kata per kata Tapi saya tulis Garis besar tematiknya seperti apa Yang saya paling utama tanda itu Punchline-nya Karena takut Kalau punchline itu kan suka lupa Jadi punchline yang saya tandain tuh Oh punchline ku nanti yang ini Punchline ku nanti yang ini Punchline ku nanti yang ini Jadi Premisnya itu Setupnya itu bisa berubah-ubah Tergantung mood aja Oh Pokoknya ujungnya itu Ujungnya itu Karena tahu itu yang lucu Betul Jadi kalau saya rasa Wah ini penontonnya udah masuk nih Udah bisa diayun nih Baru masuk punchline Oh Kalau misalnya saya rasa Wah penontonnya belum kena Saya coba penetrasi lagi Materinya itu apa gitu Baru saya hajar punchline Biasanya saya kayak gitu Kalau penontonnya nggak mau dipenetrasi Kalau saya sih Apa ya No is no Ya kan Ya kan Kadang kan ada Kadang kan ada Ketika lo Tapi kan kadang Tapi ya bener kan bahasanya itu kan Iya Nggak maksud gue kan juga Kalau ada penonton Yang ketika kita bangun setup tuh Kayaknya kok nggak masuk-masuk nih Itu gimana No is no Berarti dia nggak mau dihibur nih Oh gitu Udah kalau kita bilang Indali lewa Indali Raju Udah Pasrah aja itu sudah Tidak ada harapan untuk kita Berarti nggak maksudnya Punchline nggak akan keluar Punchline nya tetap akan keluar Tapi dengan harapan yang tipis Oh Karena saya tuh tidak mau dikecewakan ekspektasi Lucu banget ini Tidak terlalu lucu Oke lah Yori Kamu ngerti nggak dari tadi yang dia bilang? Setup punchline tau nggak? Aku ngertinya punchline tuh kayak Kalau di video kayak hook gitu Betul Hampir seperti itu Setupnya ngerti? Setup Nah setupnya itu gimana tuh? Kalau setupnya itu Kamu nggak pernah dimarahin ya? Dasar anak setup Anak setan Anak setan Kalau aku ya Maksudnya saya itu belajar dari kakak Radit Oh gitu loh Iya dong Saya dulu itu stand up Tidak tau apa-apa Stand up itu huru hara Saya naik pertama kali itu Saya siapin materi Tapi tidak tau itu apa Kenapa saya tulis seperti ini Kira-kira lucu nih Pertama kali saya stand up itu 2011 Terus saya stand up Mungkin penampilan ketiga baru Regi Hasibuan datang ketemu sama saya Di Malang nih Di Malang Dari Jakarta dia ke Malang Baru dia kasih tau kita Kalau ternyata stand up itu ada konsepnya Ada cara-caranya Awalnya itu berarti nggak lucu tuh? Lucu Itu tanpa konsep aja udah lucu? Tanpa konsep Tapi kita tidak tau Kira-kira Ilmu kira-kira Ilmu kira-kira Oke oke Bang saya itu orangnya baperan Saya kalau saya penampilan pertama tidak lucu Tidak ada karirnya saya pasti Dunia apa ini? Tapi karena saya tampil pertama Menyenangkan Rasakan Energinya orang tertawa itu Jadi saya Wah ini menyenangkan Ternyata saya bisa melakukan ini Oke Ingat nggak materi pertama apa? Saya punya materi pertama itu Sebenarnya terinspirasi dari materinya Kak Radit Oke lo mah pers Bukan serius Serius Wah Saya itu stand up gara-gara Kak Radit Oke Kak Radit punya materi yang smash Ya 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 Itu buat kami tuh Kak Radit langsung menjadi hero Oke Karena Waktu dulu kan saya punya teman anak hiphop banyak Oke Anak hiphop banyak Kita kan Bronx yang Street gitu kan Kegelisahannya sama lah ya? Waktu itu kegelisahannya sama ya? Iya Gini gini Semuanya sama ya? Oke Kita merasa kayak kita Elite gitu kita itu Jalanan keras Jalanan ya? Jalanan keras Berarti penuh Tapi nggak apa-apa ya? Berarti dia selera humornya Bagus Bagus Orang kalo gampang tertawa itu Justru sebenernya gampang berkomedi Oh gitu Karena Mudah menemukan kelucuan Iya Sensitif Terus ketemu Reggie Akhirnya disitu tuh Pertama saya terkontaminasi sama stand up Karena Bang Radit ngata-ngatain smash Bukan ngata-ngatain sih lebih tepatnya Yang ngomongin smash lah Ngomongin smash lah Riffing lah waktu itu lah Roasting Roasting Terus kita kayak Bener ini yang kita rasakan ini Oke Akhirnya saya nonton stand up Terus akhirnya Setelah saya nonton itu Saya nonton juga stand up-stand up yang lain Terus akhirnya saya menemukan kayak Oh mereka ini naik di atas panggung Membicarakan hal-hal yang mengganggu pikirannya mereka Kayak kegelisahan Kegelisahan Akhirnya Waktu itu saya bikin lah materi pertamanya saya Yang Kakak Radit tanya tadi itu Apa? Saya tuh gelisah tentang Kenapa iklan Apa? Iklan sampo itu tidak ada yang Untuk rambut keriting Oh itu oke Tajem tuh Stand up tuh Terus Materi saya juga itu Kenapa hal-hal buruk itu Selalu diidentikan dengan yang gelap Bikin kita yang kulit gelap ini Identik dengan hal buruk Kayak misalnya orang bilang Penelpon gelap Mau yang telpon orang kulit putih juga Tetap dibilang penelpon gelap Iya kan? Bener Kayak tertawa gelap Iya Kan ketawanya gelap Gelap banget Gelap aja Kan dia bilang Kenapa harus diidentikan dengan yang buruk kan Iya Kayak pasar gelap misalnya Betul Mau tengah hari dia jualan Tetap dia bilang pasar gelap juga Nah itu yang materi saya pertama itu kayak Ini kenapa hal yang gelap itu selalu diidentikan sama Yang buruk buruk Sehingga kami yang kulitnya gelap ini jadi berasa Gampang dikatain buruk gitu Bener juga sih Itu saya punya materi-materi awal itu Dan itu langsung dapet tawa tuh ya Dapet tawa Alhamdulillah disitu Begitu Reggie bilang soal Tadi setapaan selain baru ngerti tuh Baru ngerti tuh Oh ternyata Kelemahannya kita kalau tidak paham setapaan selain Kadang-kadang kita bertele-tele Kadang-kadang kita ngomongnya kepanjangan Harusnya kita bisa lebih ringkas Tapi karena kita tidak paham teorinya Akhirnya Panjang kita ngomonginnya Karena kita takut Bagian lucunya nggak kena Oke Nah pertanyaan tadi Setup ya Setup Udah ngerti belum? Sudah Apa itu setup? Itu dia Berkulit gelap Oke jadi setup itu Apa ya? Bagian Bagian yang menjelaskan Dasar cerita kita mungkin Bagian untuk Susunan Ke punchline Susunan Susunan Iya disusunnya tuh Setup sama punchline Ah Ah Setup itu bagian penjelasan lah Intinya Bagian kita menjelaskan Ada situasi seperti ini loh Pendapat kita mungkin Analisa kita mungkin Baru ditutup dengan punchline Punchline itu bagian lucunya Ya Jadi kalau Yori nanti Pulang dari sini Mau nulis materi stand up Bikin set Kok udah ketawa duluan dia? Tegang dia Dia membayangkan dirinya mau stand up itu bagaimana gitu Kayak gitu ya? Iya Kamu bayangin? Ngebayangin sih kayak Lebih ke Aku bikin jadi stand up comedian kayak Gak semudah gitu loh Oh iya pasti Iya gitu Pasti Bukan pasti kerjaannya kan kayak cuman Ah Misal Cuman gitu kerjaannya Perasaan Misal Yori bilang Kerjaannya cuman Wah Aduh Komedi itu adalah pekerjaan yang tidak punya pilihan lain Hitam dan putih Apa itu? Pilihannya kita itu cuman Lucu atau engga Wah Kalo main bola atau tinju kan masih ada pilihan seri ya? Iya Iya kan? Iya bener sih Kalo stand up comedy Tapi pilihannya hanyalah lucu atau tidak Berhasil atau malu seumur hidup Iya Kerasi Kan gue kenal Ari udah lama Dia kalo ngomongnya udah gini tuh Serius Marah dia Udah Dia marah Iya bener Soalnya kayak bilang Kaya ada kata-kata cuman Tadi tuh Iya cuman tuh Cuman tuh Aduh Ternam mulut ah Hehehe Sudih sih Hehehe Nah Mau nanya apa lagi? Sama Ari Keriting Isi materi Isi materi Berarti kalo Kalo Ari kan tadi Katanya apa? Kegelisahan 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 di otak Isi jadi materi Tapi Kebanyakan stand up comedian Isinya itu kah? Atau kaya Beragam Oh Apakah kebanyakan stand up comedian tuh selalu ngomongin kegelisahan? Kalo Kalo menurutku 95% bicara tentang kegelisahan Cuman cara mereka mengekspresikannya Ada yang terlihat seperti Dia tidak gelisah Padahal sebenernya dia gelisah tentang itu Ada yang kelihatan kaya Kayaknya dia absurd-absurd doang Tapi sebenernya itu adalah hal kegelisahan yang dia coba cari dari dirinya kita Nah Ari Keriting tuh bisa banget jawab ini Karena dia dulu wakil presiden komunitas stand up comedy Indonesia Bener Wah kaget bener tuh kayaknya Ada presidennya Ada Wah Meremehkan stand up comedy Iya sih kita cuma pertemanan biasa Oh tidak kau Komunitas kamu-kamu yang cuma bencu Kita cuma kumpul-kumpul doang Tiap Jungat Kita komunitas Kita komunitas fun-fun aja Kamu dimana Ayo kita ngobrol Ini cerah sekalian dulu masa aku Wah aku udah kejauh Kak Diori kan gak tau Jadi memang Kami ini ada komunitasnya Ada strukturnya Komunitasnya itu ada presidennya juga Ada foundernya juga Ada foundernya juga Foundernya itu ada 5 orang Ya Ada Radit Jadika Ya Ernest Prakasa Panji Pragewaksono Isman Halsuryaman Dan Rian Adriandi Beliau ini salah satu foundernya kami Tanpa beliau Kami tidak akan bisa melakukan ini Oke Terpujil Jirang Wai Tapi ya tadi ngomongin soal kegelisahan ya Kan tadi Ari udah bilang 95% lah ya 95% Cuman nih spesial terbarunya Recruiting nih yang tiketnya lagi dijual nih Judulnya Ilmu Hitam Betul Itu dari kegelisahan yang mana Ilmu Hitam itu ngomongin apa? Horor Engga Boleh boleh Tebak Apa Kira-kira kan Ilmu Hitam Judulnya Ilmu Hitam Terus yang main Ari Keriting Ngomongin apa dia kegelisahan Keraifatan Kenyantetan deket lu Wah Baru deket tuh kayaknya Wah Isi Yusuyut ada juga I haben Ada soal itu juga Kamu kalo browsing Keyword itu kamu pasti menemukan Iya paling menarik Ari Keriting Sampe Pasti kamu suka Rom Benar Iya salah satu Iya Kamu jarang nonton berita ya Iya Nih gua ceritain aja boleh ga ya? A recruiting ini bisa ilmu hitam Oh bener lah? Iya bisa liat di berita-berita Kamu cari aja deh Iya bisa ilmu hitam terus jadi masalah keluarga gitu lah dia Oh iya Jadi agak deket sama personal dia Kalo bisa jangan di omongin Ini gua ngomong gini aja agak takut Aman-aman Bukan teman ini teman Oke lo mau bicara apa di special show? Bener ga nih ilmu hitam? Sebenernya dalam show ilmu hitam ini Saya tuh justru ingin membicarakan Pengalamannya kami sebagai orang yang berkulit hitam Oke ilmunya nih? Ilmunya Ilmu apa yang kita dapatkan selama dalam kehidupan ini Untuk bisa survive dalam kehidupan utamanya di ibu kota sini Jadi sebenernya sih banyak tentang pengalaman-pengalaman hidupnya saya sebagai ilmu hitam Karena sebagai orang kulit hitam Karena menurut saya itu tidak segampang itu Untuk bisa survive Tentang insecure-nya kita Oke Dalam pergaulan mungkin kita merasa kayak kita berbeda Tentang mungkin kita merasa orang-orang tidak sepercaya itu sama kita Untuk melakukan sesuatu Trust issue lah seperti itu Pelajaran-pelajaran kehidupan seperti ini yang akan coba saya gali Wah itu filosofis dan dalem banget ya Berarti gak ada omongan soal lu dituduh orang pakai ilmu hitam itu dong? Itu 75% Kamu gak tau ya cerita dia ya di infotainment ya? Aku gak tau yang itu Dia itu dituduh memakai ilmu hitam Mengguna-guna istrinya ya? Apa gimana ceritanya sih? Pokoknya proses pernikahannya saya itu agak sedikit drama lah Ya Dan salah satunya melibatkan Dan itu datang juga dari banyak orang lah Dari netizen juga ada yang kayak Ah ini gak mungkin nih Ada yang percaya gak sih bahwa lu beneran pakai ilmu hitam ini? Kalau menurut saya banyak Dan saya tidak menyalahkan mereka kayak Saya saja kadang-kadang berpikir untuk Apa namanya Menikahi istri saya kayaknya Memang wajar kalau orang berpikir kayak begitu Itu agak susah Karena saya sendiri tidak membayangkan itu gitu Kayak Mungkin sih tidak salah juga mereka memikirkan hal itu Tapi akan ngebahas itu juga ya? Akan ngebahas itu sedikit lah sebagian Cuman gue sebenernya Karena udah lama gak ketemu Ari nih Ini gue mau bahas sesuatu sama Ari nih Karena ada sebelnya juga aku sama Ari Ini ada cerita pribadi ini Ini kalo Ari gak mau ditayangin gak apa-apa nih Tapi kita ngomongin lagi Oh oke Ngomongin disini banget Kita ngomongin disini Oke Dulu aku kerja bareng dia Di Suca Indosiar Stand Up Comedy Academy Oh iya Dia jadi juri juga kan Iya Gue disitu kan Setau gue Ari Kriting gak punya pacar Iya kan? Jadi setiap hari itu Ketemu Ari Kriting Mau bantuin temen kan? Ri mau gue kenalin gak ri? Sama temen gue Dijodohin Dicomblangin Kamu sering kan kayak gitu kan? Iya dicomblangin Dicomblangin Aduh ntar dulu deh Bang Radit Gini gini Gak lo mau kenal dulu gak? Gini 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 Orangnya kayak gini gini Ada temen juga yang Pengen punya cowok lucu Suka sama komedian Si Ari ya iya aja Kayak Yaudah ntar dulu Yaudah kayak gimana sih? Oh iya gak gitu Terus tuh Selama berminggu-minggu kan Kita ketemu hampir tiap hari Oke Udah seri suap hidup ini? Tiba-tiba Gue tau entah dari mana Selama itu Dia punya pacar Kenapa lu gak bilang ke gue Ari Kriting Astagia Sehingga gue gak harus Mempresentasikan Kedepan lu Ari Kriting Pembelaan Pembelaan Hahaha Ponos Ponos Karena saya itu Backstreet Oh Backstreet Pada saat itu Oh saya Backstreet sekali Dua tahun mungkin Bahkan kayak ko Ernest Teman-teman di HH Corp itu Yang satu manajemen sama saya Pokoknya lama lah Lama baru mereka kasih Lu tau gak sih gue taunya gimana? Tau dari? Kan kita kan lagi suca nih Kan hampir tiap ketemu kan? Iya Ri, mau gak nih gue kenalin Terus dia kan kayak Menghindar-menghindar gitu kan Taunya adalah si Anissa cerita Sayang Aku ketemu Ari Kriting Di acara ini Sama Indah Iya iya Bukannya kamu mau kenalin ke teman aku Wadaw Uuuuh Waaah Tapi emang Backstreet nih? Backstreet Gara-gara? Ya gara-gara tadi itu Banyak hal yang Urusan keluarga yang belum selesai lah Namanya kita Bersatu itu kan bukan hanya 2 orang Yang bersatu tapi juga Keluarga besar Harus ikut bersatu gitu Jadi ada yang belum selesai Jadi Saya belum bisa expose Bahwa saya punya hubungan Spesial sama seseorang gitu Iya 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 Tapi memang kakak Radit ini Beberapa teman-temannya kita Memang sukses Dicoblainin sama dia Dijodoin Jadi kayak waktu itu sebenarnya Menjanjikan Dan saya juga tidak bilang Karena memang saya masih Menjaga kemungkinan itu Jadi kalo Kalo ini memang mentok ya Syukudanya Kakak Radit yang mana kemarin Oh gitu Ada plan b-nya Tapi udah nikah dia Bahagia Sudah punya anak Sudah punya anak Sudah punya anak Bahas-bahas Bahas-bahas Apa kamu mau nanya apa lagi Yang bikin penasaran Sebenarnya itu sih Sisanya cuman Tinggal berani gak berani aja gak sih Kalo pertama kali Mau stand up itu Betul Setuju Dan ini kalo lo nyiapin Untuk penampilan yang sekarang Kan 800 penonton ya Satu sesinya Iya Satu sesinya sekitar 800-900 penonton Itu ada treatment sendiri gak Dibandingin sama show-show yang biasa lo lakuin Kalo saya tuh Gatau ya Teman-teman yang spesial lainnya seperti apa Kalo saya tuh kayak Pake pembabakan gitu Oh gimana tuh? Mungkin kayak seperti film juga mungkin kan Ada babak untuk pengenalan Kemudian ada hal-hal yang kita pengen ngomongin tapi yang serius Kemudian ditutup dengan sesuatu yang kalo film action tuh kan pasti Perang-perangnya Oke Oke Dramanya kalo yang drama Nangis-nangisannya banyak Nah kalo stand up comedy sih saya Mungkin Bagian akhirnya saya akan bawa penonton untuk Senang-senang aja gitu Jadi ada skema itu yang saya coba Ada main-mainnya juga Iya ada skema itu yang saya coba bangun gitu Mau latihan berarti materinya tuh di uji coba dulu ya? Kalo lo gimana, Ri? Kalo saya sama skema yang kakak Radit juga biasa ajarkan sama kita Katakanlah sebuah materi itu dianggap matang untuk dibawakan ke panggung yang lebih besar Ke panggung yang lebih serius Yang berbayar misalnya Itu setelah katakanlah mungkin 4-5 kali dicobakan dan tetap berhasil Karena percobaan pertama itu kan masih belum bisa menentukan apakah materi kita itu sudah matang atau belum Nah biasanya di percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat itu ada penyesuaian Bikin kita semakin yakin bahwa oh ini dicoba berkali-kali pun tetap kena Nah itu kalo nyoba itu open mic ya namanya Open mic Nah itu yang membedakan antara open mic dengan special show atau corporate show mungkin ya Jadi kalo di open mic itu kita memang hanya nyoba materi Kalo di teman-teman yang musim mungkin latihan sebenarnya Latihan di studio Kamu dulu di JKT juga latihan dulu? Choreo apa gitu? Iya latihan sebelum perform sih Tapi kalo lagi latihan gak lucu gimana? Gak harus lucu Gak apa-apa kan ya Maksudnya ketinggalan Wah di ledek Wah Maaf deh Yor Ya tuh kan Masalah apa? Tapi ada perbedaan sedikit sih antara latihannya teman-teman musisi dengan kita komedian Tolak ukurnya itu kan adalah instingnya mereka kejeliannya mereka mendengar nadanya udah pas atau belum kan Udah enak atau nggak Nah kalo komedian itu dia kita gak bisa punya insting itu validasi Gak bisa kita overpede kayak Lucu nih Lucu nih Kita butuh validasinya orang-orang yang nonton Makanya kalo open mic latihannya komedian itu pasti dihadapan penonton asli Dites sebenernya Dites Gak bisa kita kalo latihan tapi sendirian di kamar terus kayak Oke besok lucu nih Iya Gak bisa Makanya open mic itu Biasanya selalu ada penonton Gak tau kalo Kalo untuk mematangkan materi Iya Mungkin kita akan sendiri Tetapi kalo untuk Meyakinkan bahwa Udah pas apa belum itu Harus ada penonton Gua ada lagi show juga nih yang cerita sebelaku itu Itu Ada development dulu Jadi Gua Rais Sama Lu ya Gil Sama Gilang Jadi Gua nulis dulu Ri Kayak ngebady gitu Kayak komedi buddy Mirip komedi buddy Gua udah nulis Jadi di rumah Nih ada dia dua orang Si Gilang sama Rais Aku pake mikrofonnya Anissa yang buat karaokean Oh oke Oh iya Mikrofon ada speakernya Ada speakernya Suka ganggu itu kan Yang tiap kayak dia karaoke Jadwalku pasti di luar rumah Gak ada-adain aja Terus aku Bawain pake speakernya Jadi seolah-olah kayak stand up beneran Iya 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 Jadi itungannya kayak stand up di depan mereka berdua Skillnya begitu Iya Stand up di depan mereka berdua Abis itu Mana yang kena Mana yang gak kena Dirapiin lagi Kalo gua 4 kali Ri Kayak gitu 4 kali kayak gitu Setelah itu kelelar Baru bikin Pertunjukan kecil 90 orang Buat open mic kata si Ari Kriting bilang Iya Tapi aku namanya ini latihan Latihan secara komedi Jual tiket tapi cuma 90 ribu gitu Atau 100 ribu gitu Yang datang 90 orang Nah itu ngetes Tapi juga bilang disitu Bahwa ini gua lagi latihan ya gitu Oke Begitu langsung ya Kalo gak kena ya wajar Iya Jadi kalo gak lucu Mak-mak aja nih Karena gua lagi latihan gitu Dan pas gak lucu Aku gimmick aku robek kertas materi Iya Apaan nih Ya gak lucu ya Dilatihan kedua Gepamungkas Temen kita berdua Itu lagi main kerumah Main kerumahku Oke Dia nanya Radit Lo mau kemana gitu Mau latihan nih Latihan apaan Mau tulis stand up komedi gue yang baru Sejam gitu kan Ikut dong Dia bilang gitu Ikut Ya udah nonton yuk gitu Terus si G bilang Boleh gak gua kasih masukan Kata Gepamungkas Ya udah boleh gitu Dia duduk di pojok Aku main Dia nyatet tuh Gini aja gini Pake hape Kayak hape gini Kadang-kadang gini Tipis-tipis Biar ada dikit Biar fun Biar fun Begitu selesai Gua kayak ini Payaku Buah Punya Arif Muhammad Padang Yang di Di Kemang Rumah makan Padang Oh Sampai buka sampai jam 3 tuh Sambal hijaunya enak lah gitu Yang dendeng ya Dendeng sambal hijaunya Enak banget Tapi ayam popnya itu ya Aku nyobain Enak kan Enak banget Enggak nih beneran apa gak Beneran Gua kalo dendeng cabai ini suka banget Enak Soalnya gini Soalnya gua lagi debat nih sama Nisa nih Dia suka banget pagi sore Gua suka banget payaku buah Oh aduh Beneran beneran Ini beneran Jadi tiap hari dia kayak Masa senara kamu payaku buah sih Iya Masa kamu sukanya pagi sore iya Aku lebih suka pagi sore Aku suka payaku buah Jadi kita debat tapi Makan mulu jadinya gitu Iya Kau gak kemarin apa yang terjadi dengan saya Apa? Saya sama Gilang Dirga Lagi ketemu Ngobrol-ngobrol Nongkrong Janjian dimana? Sekali makan siang aja ya Dimana? Pagi sore Dulu di pagi sore baru makan Terus keingat Eh kenapa kita gak di payaku buah ya? Tempatnya Arif kan dekat sini Iya Iya juga ya kita belum nyobain lagi Udah akhirnya kita makan disitu sedikit Terus kita ke payaku buah Di waktu yang sama Selang 30 Tapi itu enak banget menurutku si dendeng cabai hijau Jadi kami itu lidahnya bukan selang selisih satu hari Langsung Coba aja sama Anissa biar kalian gak debat Kalau punya temen yang sama-sama sibuk gitu biasanya Daripada schedule ulang Sekarang aja yuk Sebelah Iya Anyway Kepayaku buah dirimu Kepayaku buah dirimu Kepayaku buah dirimu sama Gepa Mungka Gepa Mungka Gepa Mungka Gepa Mungka Gepa Mungka Gepa Mungka Malem-malem nih Makan payaku buah Setelah selesai latihan ya Makan nih Terus Gepa Mungka bilang Kenapa kita nge Pagi sore Tapi enak tuh Ya ada yang suka Ada yang suka payaku buah banget Ada yang suka pagi sore banget Iya banget Deketan lagi dua itu Jalan kaki bisa tau Dan Pagi sorenya ada lagi Pagi sore Ada pagi sore lain kan Iya Yang di deket payaku buah Yang cuman berapa meter Iya Itu beda lagi dengan pagi sore Yang satu lagi Oh iya Iya ternyata beda lagi Pokoknya aku tuh makan di pagi sore yang disitu Yang deketan itu Loh bukan Itu bukan pagi sore yang biasa Eh itu Pokoknya bedalah gitu Itu pagi sore yang hijau kan Iya Iya Kalau pagi sore kita ini hijau kurut biasanya Oh iya Oh bukan yang di Saber dulu Panas Panas triple Ada yang paling mombok Apa? Dari... Pagi sore payo kumbuah Sebelum kita ke sore yang satu lagi Di tengah tengah itu Ada siang malam Siang malam Ada siang malam bener ada siang malam nah pagi sama siang malam tuh beda guys toh beda 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 tapi sama sama masakan padang sama sama masakan padang siang malam beda siang malam tuh sebelah kiri jalan dia sebelah kanan jalan agak jarak sedikit ada pagi sore ada siang malam terserah kamu kamu lebih suka yang mana apa yang terjadi kata Gepa Mungkas itu dengan Gepa Mungkas oke si Gepa Mungkas waktu di Pai Kumbu kita lagi makan terus dia ini ngasih catatannya masukannya dia dia sampe ngitungin ini ketawanya LPMnya Astaga lu pernah dicatatin sama Gepa Mungkas? belum kalo LPM gua gatau ternyata cara dia ngasih masukan tuh sedetil itu terus dia bilang menurut gua ya Dit yang ini oke yang ini 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 terus dihitungin sama dia ini ada titik tawanya tuh ada berapa pake yang bagan yang strip-strip gitu lah strip-strip garis setiap lima garis sama dia iya detil banget wow wow thank you banget ya Gepa Mungkas masukan buat kita kan nah jadi latihan tuh memang tugasnya adalah untuk tadi nyari yang works apa segala macem besoknya kan Gilang juga dateng nih besoknya ya gilaan aku ketemu Gilang mana yang bisa gua buang mana yang bisa gua pertahanin kita coret-coret lagi karena aku sering banget minta saran orang ada temen SMA ku dateng ke latihan terus setelah selesai pulang dia nge-DM aku bro thank you ya udah diajak nonton lo latihan ini ya catetan gua dikasih catetan dia padahal dia orang properti sumpah gimana sih ini kayaknya kurang semen nih kurang melekat sama diri lu cuma deh karena aku biasa kayak gitu biasa kayak apa minta masukan ya ini kebiasaan yang agak-agak sedikit susah di bayangkan kalo misalnya kakak Radin bikin penonton seribu seribu sudah dateng dan catatan semua iya semua dia kayak suk ini bang bahkan ya bahkan ya hari keriting ya apa Yori ya di show gue itu ada kritik dan saran jadi kalo misalnya orang nonton show gue nih cerita sebelku kan kita udah 20 show nih yang udah udah diantikan udah jalan pake barcode mereka buka itu ada google form tulisannya ada beberapa tulisan tapi ada salah satunya spesifik adalah kritik dan saran untuk menampil dalam kurung Raditya Dika ya aku juga bacain kayak materinya tadi ini materinya itu atau ada yang biasanya bilang kayak wah seru banget pecah banget gitu tapi ada aja yang bilang kayaknya kurangin bagian ini jadi aku emang dengerin gitu ya makanya tadi lu bilang penonton itu kadang-kadang juga oh mereka saya tadi nge-joke tapi ternyata mereka punya punya tempat itu oke fine walaupun ada yang ada yang random lah ya kayak WC nya kekecilan maksudnya gimana tuh WC nya kekecilan gitu segede apa badan lu eh udah cek WC belum jangan sampe kekecilan lagi ya walaupun ada yang kayak gitu juga sih gitu mungkin itu makanya butuh orang property yang ngasih masuk iyaaah tapi itulah gunanya latihan Yori iya jadi kita lebih persiapan lah untuk persiapan nah berarti lu itu sebelum ilmu hitam ini di di tim ya dimana sih? di tim tim di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki oh di GBB ini akan ada sesi open mic nya? akan ada oh cuman saya masih belum memutuskan apakah saya terkondisi seperti Kak Radit bikin sesi open mic sendiri ngundang orang atau saya random untuk datang ke open mic yang ada karena kalau saya sih mungkin akan random datang biar apa namanya ya penonton penonton itu tidak terkondisi oh jadi saya bisa tahu ini sekuat apa gitu terus nanti akan ada digital downloadnya kah? atau saya belum putuskan saya belum putuskan digital download sebenarnya sih impiannya sih pengen pakai VCD yang lama itu beneran nih? impiannya impiannya tetapi setelah saya pikir-pikir lagi kayaknya sekarang orang udah jarang yang punya pemutarnya gitu jadi kayaknya kasihan juga kalau kita sediakan yang itu terus dia mau nyari pemutarnya soalnya kan kalau yang kayak begitu kan kayak collectible gitu loh bisa bisa disimpan bisa dilihat ada fisiknya oke ini buat show-nya recruiting tiketnya ada apa aja nih? kan biasanya kan dibagi-bagi tuh iya tiket saya ada 3 kategori ada diamond latino ada gold yang gold sesi 1 udah sold out alhamdulillah gold sesi 1 udah sold out udah sold out yang tapi yang lain masih ada berarti harus buru-buru kalau mau beli ya? lumayan lah kalau misalnya bisa amankan dari sekarang aja oke oke terakhir ada yang mau ditanya gak? sama Ari Kriting nih? aku sudah sih habis pertanyaanku oke udah berani belum muz? aduh harus berani sih harus berani sih harus berani sih kalau ku bilang bener ya? bener ya? ah udah gak bisa ngomong enggak udah di take ini Nadi kamu dateng ke aku kamu nulis dulu kamu nulis dulu nanti aku biar aku baca materinya oke aku udah gak bisa ngomong enggak ini sudah ada bukti kenapa? kan di video ini ya kan nanti tinggal ngeles aja waktu itu aku mabuk guys gitu ya kan gak apa-apa kan namanya rencana kan bisa berubah betul pengen stand up tapi ternyata berubah pikiran karena belum berani atau apa ya gak apa-apa juga gitu tapi yang penting udah ada niat gas gas oke thank you semua yang udah nonton jangan lupa beli tiket show-nya Ari Kriting judulnya Ilmu Hitam bisa dicari di loket.com show-nya tanggal berapa? tanggal 16 September 2023 16 September 2023 itu hari Sabtu ya? hari Sabtu di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta Taman Ismail Marzuki ada 2 jam 2 sesi siang sama malam 13.30 dan 19.30 iya jam 14.00 sama jam 7 oh jam 2 jam 2 siang ngeliat kayaknya jam 13.30 mungkin open gate nya mungkin open gate nya paling open gate nya 13.30 show-nya jam 14 di hari berikutnya jam 2 siang dia nongkrong lama disitu ya sehari udah banyak yang jualan es krim tuh udah banyak yang jualan es krim jualan jajan-jajan mau nasi goreng dulu gak Pan? tang 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 sama ya oke thank you semuanya thank you